Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nasaran di Yulia Patimah YouTube channel Baiklah di video kali ini yaitu video part yang selanjutnya dan di part ini yaitu disini aku akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita memakai mode gratis pada aplikasi Facebook tapi kita bisa lihat foto orang tersebut nah disini kan sangat bagus sekali karena ini juga bisa banget menghemat kuota kalian dan kalian masih tetap bisa pakai Facebooknya dalam jangka panjang yang sesuka hati kalian Oke baiklah tidak usah berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke Facebooknya dan disini aku seperti biasanya itu memakai Facebook like kita langsung klik aja Facebooknya dan setelah kita ngeklik kita akan muncul tampilan beranda seperti ini Nah setelah muncul tampilan seperti ini kita akan coba pada mode ini ataupun pada light ini kita buka gratis yang paling atas itu ambil lainnya sudah pada mode gratis dan disini itu tidak bisa kita melihat foto karena kita pada mode gratis nah disini harus gunakan data untuk melihat foto artinya ketika kita pengen bisa melihat foto pada mode gratis itu kita harus bayar dulu gitu kanya biasanya ataupun kita harus menggantinya dengan paketan kita nah disini praktis banget caranya kita langsung klik aja ini Oke dan gunakan data Nah kalau ini kan langsung muncul dan supaya tampilannya berubah kita langsung klik aja disini yang titik ketiga di atas samping kanan kita langsung keluarin aja ya kita langsung keluar ya kita keluar Nah dan setelah keluar kita langsung klik yang ini buat akun Facebook baru Nah setelah itu disini bakal kita bakal diarahkan bergabung dengan Facebook kami akan membantu Anda membuat akun baru melalui beberapa langkah mudah nah disini memang syaratnya kita harus bikin akun lagi tapi tenang aja nanti juga teman-teman bisa banget login dengan akun kalian yang sudah jadi tapi disini aku akan bikin akun baru saja supaya lebih cepat dan mempermudah kita langsung klik aja selanjutnya disini kita klik nama depan kita itu misalkan aku tulis Fatima nama belakangnya Yulia Oke kemudian kita langsung klik selanjutnya nah setelah itu masukkan nomor ponsel Anda nah ini nomor ponsel saya kita langsung selanjutnya dan ini kita langsung isi tanggal lahir kita aku akan tulis aja 14 eh 3 1 9 9 8 misalkan nah kita langsung klik selanjutnya aja nggak disini kita bisa milih jenis kelaminnya itu perempuan nah kata sandinya disini aku aku akan ketikan ya Nah setelah kalian mengetikkan kata sandinya kita langsung klik aja yang daftar Oke disini eh kalian menunggu memang cukup agak lama dan disini eh simbol simpan infologin kemudian kalian langsung klik aja oke nah baiklah disini juga kalian akan diarahkan untuk memilih email anda nah disini aku akan memilih email yang ini yang paling atas aja oke nah disini kita langsung diarahkan untuk menambahkan foto langsung lewati aja nah disini Facebook lebih baik bersama teman-teman teman-teman kita langsung aktifkan Oke kalian nanti disini bakal langsung diarahkan untuk melatikan fitur kalian bisa langsung klik aja dan kemudian disitu bakal muncul eh lihat foto kalian juga langsung klik yang paling atas aja ya nah disini kita langsung klik aja lihat ke bawah disini nah ini postingan teman aku langsung bisa kita lihat fotonya dan kemudian disini ada juga nah tuh kita langsung bisa lihat fotonya dan nah ini juga kita langsung bisa lihat fotonya padahal di atas tulisannya bisa gratis ataupun menggunakan mode gratis nah seperti itu teman-teman gampang banget kan ya silahkan mencoba ini caranya sangat gampang banget dan kalian bisa lakuin ini nah loh itu dia tadi contohnya udah aku kasih tau ke kalian kalian tinggal langsung ngarahin aja atau kalian masuk ke Facebook Live tapi yang versi terbaru nah disitu nanti kalian akan diarahkan dan kalian akan diarahkan ke mode gratis ataupun Facebook gratis kalau langsung klik aja dan ikuti instruksinya dan kalian langsung berhasil bisa melihat foto-foto walaupun Facebook kalian itu ya isu lainnya enggak ada kuota ataupun lagi ya menghemat maka kalian bisa banget menggunakan mode gratis pada Facebook sebagai ya salah satu caranya nah seperti itu baiklah semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sebelum aku akhiri seperti biasanya jangan lupa dulu untuk like comment dan subscribe channel aku dan juga kalian bisa menyalakan tombol notifikasinya supaya kalau ada video baru kalian langsung klik aja dan saya cukupkan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersih buku semoga harimu menyenangkan